Bagaimana, Cak? Belani sih, Cak, Cak. Aku harus manis, kalau ini. Ini maka lo ditandani kalau mbak Anies. Ya Allah, dilipani kalau ini. Soalnya apa jadinya aku maju ke tampil katanya dari MC? Bagaimana, Cak? Lalu, kalau saya diorang, aku harus. Lah, tulisannya. Harus itu apa? Harus. Lah, apa itu? Harus. Ciaran. Kau kuda ada. Ciaran. Wah, juga lah. Aku harus bando ini, Cak. Aku pokoknya kepengen dari MC, Cak. Aku harus cita-cita aku kan bisa. Aku itu kepengen MC, pokoknya. Aku lagi belong masalah, sampe doang-dolong. Sampe mankat-manker sampe doang dwe. Aku itu sampe, pokoknya, Pemanya ngarepan, terus ngekel mic. Buh! Cak, pokoknya aku kepengen dari MC. Kalau aku harus anaknya, deh. Lah, bisa kek mesin tik itu apa? Tak-tak, tak-tak. Ini loh, mau urus. Iya. Em. Lah, aku mau ngomong. Apa sih? Oh, seke banget. Bebas. Tukapura itu aku. Wah, deh. Saya juga. Bagaimana sama itu Bapur, repot-repot apa sih? Itu loh, aku harus nggak ngatasi Bapur, kamu mau keluar, kamu harus lukun Bawah, ya, ya Banyak, apa banyak Banyak, ya Nggak lah, Pak Itu loh, sudah mau Terus ini harus bersud itu loh Aku harus nggak ngatasi Ini loh, kalau cilik ini bisa jalan, apa sih? Apa sih harga ini loh? Aku ingin jadi MC Ini bisa jadi ya sih ngomong-ngomong itu ya, jarang kayak pang enggak, kok saya kata bahasa inggris bahasa itu sejarah ini duduk, ini lu orang ireng ya Allah ini lu orang ireng ganteng ini lu orang ireng ganteng ini lu orang ireng ganteng bukannya aku ini apa jenis ini? ngomong ngebesut sih, hati-hati iya paham, makanya aku ngedoya apa sih, gak berkoron aja, gak ketularan ireng lu ya ngomong ngebesut ngomong ngebesut gak salah, jujur nah jujur tapi gak ketendeng aku, aku aku senang lah yang jujur, agak tersenggau maklah hatiku padahal, ngusut apa? keinginan kepingin dati host kepingin dati MC, wajar ya wajar gak apa-apa jenisnya cita-cita yang mau lagi nah iya, ini jadi juragan di host itu kan luar biasa luar biasa itu aku harus ngebesut jelas ngebang tepuk gak masalah, ini penting terus ngebesut ngomong aku yang ketekan cuma gambar aku langsung dungu lu lu, yang paling gak izin lu lu, yang paling gak izin kok ini jenis, ini biar aku lamar gak ngomong di kampung kok di jenis ini sama ini kita bicarakan lu, 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 lu mah sepuluh bener, lu, lu haaah, bener, lu kok gak ngomong, lu, 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 lu Paling tidak bisa duit ilmu nih Pekoro ilmu aku seneng Tapi lah jadi Kalo lambe aku selalu mesak Sekian Tidak ya Lagi kak lemes ngejahat Itu jenis lah biber tak bertuang Ini biber mucor-coran ya apa Kok bisa nih melarah jeput lambe Loh, apa sih karo Kalo seolah-olah ini kaya bojomu Kamu ini kaya dilem Gwane wang liya masong dibuliak kembali Tapi nengarfe wang ini kaya lem-lemel sisi Gwane wala cak ya Tapi Kemampuan nih kary selalui persen Nengarfe wang Kau saya umur ek Sebenarnya Nengarfe wang, terus Terbukti aku Sudah Dari MC Lihat Kary wang Kary wang berus Terbukti aku Aku kepingin Betul aku Anakku baik Anaknya Gak kok Terbukti yang bosse 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 gini Kenapa kary wang Mau Aku Kary aku anak lorogi buya lantai Lampur lu Iya kamu kamu mau kambarin Ini boleh Gwane Kenapa Karya ngak Maring ini apa? itu ada yang ketekan apa ini? apa, man? host host master itu loh host master itu lah host master kemarin ini ketekan ya, kita mau bareng-bareng ya, ini maksudnya bener tadi belajar gak usah sama yang ini dengan guru privat belajar dengan kamu kita mau terus kita mau rujuk kita mau seluruh lagi kita mau seluruh lagi kita mau seluruh lagi kita mau bareng-bareng tadi kok ujak-uduk tadi yang sama-sama host, host, host weh, sampe setuju yang resmini jadi host ya, setuju, lak-drengmu itu kan jadi host saya, seorang aku lo ya kan, itu itu host host arah itu memang host saya balik, nang suhunya kok suhunya kok kakung apa putri? siapa? suhunya kakung ya putri arah itu enak gede dukur persis kayak aku hehehe mitnah, boleh mitnah, weh boleh mitnah, weh orang juga sama terkurang, weh semampai semampai terus Ayu, nangguri ayu nangguri kaya yang dibahami menyekel, tb2, menceh, nangguri lalus, sinaruti dikemarinnya, ini masingin, aneh emo, omong kamu tak rungokno omong kamu tak ngandel sampe gak teko bahaya kena bubarna acara ini acara ini enak, itu apa yang kebubarna Sosososososososososososososososososososoba bener Ternyata nggak perlu berpikir Eh, Mik! Suwi! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Memasuki usia ke-32 tahun, Perumdam Tirta Kencana berkomitmen kuat untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan peran serta fungsi dalam memenuhi hak rakyat atas akses air minum atau air bersih sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, juga menggali dan meningkatkan potensi yang sebelumnya. Mengemban amanat pemerintah Perumdam Tirta Kencana Jombang bertransformasi dengan membawa visi menjadi perusahaan air minum yang unggung, modern, dan berdaya saing. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan layanan distribusi air yang terintegrasi menggunakan teknologi IT, dengan didukung sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing. Perumdam Tirta Kencana merupakan perusahaan berbasis pelayanan yang mengutamakan ketepatan dan kecepatan yang terukur demi memenuhi kepuasan pelanggan. Komitmen meningkatkan pelayanan terdiri dari sumber daya manusia. 80 dari 97 karyawan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kompetensi. Pengembangan teknologi informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naurutin merupakan program kolaborasi pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kapten Jombang dengan kelompok belajar seni Soekar Maju. Karena si Naurutin ini akan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dolor-Dolor yang mempunyai usaha atau kreativitas Soekar yang ingin menggabung. Moga silahkan kita akan bergabung banget. Apa jenis kita akan bergabung bersama-sama Sinau beras bersama. Supaya ngertilah ini untuk umum bukan untuk pribadi. Begitu ya Bapak Mustaqim Radio An. Judulnya Sinau Rutin. Sinau bareng-bareng. Monggo bergabung dengan kita. Mau ada yang belajar untuk jadi kru di sini. Bareng-bareng kita belajar. Soalnya ada Cak Santoso. Sebagai suhu dari audio visualnya. Santoso. Siapa harga Cak? Oke pokoknya top. Marko top ya. Mau ikut bergabung di ma... Mau jadi apapun di sini. Silahkan. Saak jombang. Sang enak mbuk lu Sinau Rutin. Gawe goyup kuwabeh. Hei. Oh, segera lagi lah. Ayo, ayo. Saya tidak mau. Metenjangnya loh. Saak jombang. Ya makna Sinau Rutin. Sang kene gaya goyupan. Dulur-dulur kuwabeh. Wes. Tak antai ini. Ayo. Tak akiri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau Rutin. Sinau Rutin. Di jamaah yang sudah serba modern ini, kita dituntut harus cepat dan tepat dalam mengerjakan setiap tugas. Selain itu, kita juga harus selalu mengedepankan efektivitas dalam bekerja. Kita juga diwajibkan memanfaatkan teknologi demi menunjang pekerjaan yang kian bervariasi. Untuk itu, Pratama Komputaj punya solusinya. Sistem Informasi Pelayanan Desa merupakan sebuah sistem informasi yang sudah saling terintegrasi dan memiliki beragam fitur untuk menunjang kebutuhan pelayanan di desa. Aplikasi yang meraih dari sistem ini dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk membuat surat serta mengurus administrasi desa lainnya. Semua fitur layanan aplikasi terima kasih telah menonton! 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 buka warung, biasanya bukanya Jampiro Biasanya isu Isu kan ya, terus kenapa? Nggak bayar Oke Nah Setingnya api, sini api Yowes, kayak biasa ini Awai Dwi Dutuk ya Dutuk, ini warung Pocok Kebun Rojo gak ngini, itu tulisannya Sinaurutin, biasanya Awai Dwi buka acara Ya kan, ngomong-ngomong dulu Terus ngomong dulu, terus ngomong Iya kan, ngomong yang ini Nanggomong wong wong Poro Pamiyarso, ini biasa kan Poro Pamiyarso, warung Pocok Kebun Rojo, apa yang ngomongin ini? Kena opo Kena opo iki ya, ikiyo Apa yang ada? Apa yang ada yang ada yang ada ya? Loh, ternyata meronoh di seik Aku tak nyomong wong wong Perono, perono, ternyata Oh aman, aman Sampun Sampun, sepindah malih Poro Pamiyarso Nah, aduh ini biasa kapilin Warung kebun Rojo Tapi alhamdulillah, di ini Cak Giono Sevi Dian Isokalubar, kolaborasi Nanggwane channel youtube Besli TV Besli TV, barek Konco-konco, nanggwane program Sinaurutin Sinaurutin Awad ini memang didapuk Ngehosi Loh, bahaya tak gak kira-kira? Gak bahaya Lihat terus Sinaurutin lu lah, iya ya Gak ngunungin lu Awad ini di orang Pejokabun Rojo kan Wis rutin Ketambahan Sinaurutin Kira-kira ATMmu, kira-kira gak Membengkak atambahan, nah makanya ini bahaya loh ini Sekarang diwasi produsernya barek Besli TV Wah, iso iso WD ini kok iso Dihos utama Ya apa? Oh yang penting cuan? Ayo WD iling nomane, ojo lali Yang saya bikin dulu live streamingnya Ya kan, nanggwane Sinaurutin Ini program WAP ini menurutnya, karena WD ini tidak pukul Ya bisa saya dipromo nih MENISO Loh, yang mengkane itu Endorse jelas lah Marketingnya mari kita Marketingnya mari kita melaku Ojo lali pokoknya Sinaurutin Ini perseban pemuda Muhammadiyah Barek koncok-koncok yang luar biasa Dino itu memang jarangnya bahas masalah Oh, memang masih kayaknya bocoran lah? Itu tampilan pertama Oh rauh no, yang bocor Ojo ngelawa, sesuai kok jikin dirimu Soal belah Jenengnya Sinau bareng ya Dia sih datinya iso Dati pembawa acara Dati MC Dati host Terus Oh ya wis Kpain jenangan sedoyo Koncok-koncok yang luar biasa Mas Sampean Sinten Loh, sampean Sinten Loh, ini kursi dikawai apa? Ini kursi dikawai longgo gak dikawai rebutan kok Loh, terus ya Kursi dikawai rebutan Enggak Mantap pikar, piketakwas itu kok ngarep Kok kursi dikawai Terus Kok gak paham Kursi dikawai 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 Alhamdulillah Caksaren Pinarak rumie Dek Gini ya Gawai kursi dikawai Aku ngelogawai kursi dikawai Aku Bawa kursi itu sesuai Ngeleng Bawa kursi Bon Asya Allah Oh isok gawanteng cowok cokok yang ngono ya ya Ini loh, yang jenisnya dua anak cukup Waaah Cukup cakur Anjanya wajah Dribon lagi, narasumbernya senten lagi Komedian-komedian Mesti seneng ada di bandino ya Nah, apa-apa ini? Nambah wajah acara kan diusin ini gitu Duk kono wajah Cepet ngundungkan besok, besoknya ngonton ga lagi Lain lagi Terus, ingin mongsa mendele apa? Nolak, nolak Duk kere. Lain lagi, mesti tujuan Ini. 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 berarti jalan ini narasumber jalan ini ngomong jalan ini ngomong Rett, Rett, Rett Rett, Rett, Rett kamu ngelali tak? eh? kamu ngelali tak? aku gak lali, macam lali itu dia ngayong apa ya? dia ngomong lente si narutin terus diga no kiono lente terus makan nopor jelas banget dia tetap se-goreng lu kan ngunggi eh eh Caca, ini pulau singgung kak sama singgah, narasumber oh, oke gak ngapun, enten insting hostnya tadi muncul aku pelaku insting tuh cek udah ini matu aja aku lakukan dulu, aku lakukan dulu oh, oke maka suan jadi, oke jadi, oke Dian Dian, Dina oke, oke maka suan, oke jadi, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh jangan suka menurut bareng-bareng itu betul-betul temen-temen host kita yang asing 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 di dunia entertain di dunia entertain sudah melalang buwana sampai negeri hmm sampai negeri mana lak? antah baranta antah baranta buatan dukur-dukur gak enaknya atan terserah di pinggirnya eh kroso dilalah ketemukan kak Giano ada dua asisten di dunia oh, sorry, sorry itu asisten itu asisten itu asisten gini oh, kalau ini kata-kata asisten itu sekpri sekpri kata-kata asisten tetap soalnya kok artinya diungkap wabir bicaranya ya esok udah dikoyok gini esok pwinter apa gini ngeceber juga pantas ngeceber itu ngeceber itu ngeceber itu ngeceber juga terlalu kangen ya ngeceber juga ngeceber juga ngeceber juga ngeceber juga suruh selamat menikmati 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 iya karakter dia memang memandu program memandu program di warung pojok-kepon rojo sebuah program dari pemerintah Kabupaten Jobang ya istilahnya itu hampir senau rutin ini hampir seperti senau rutin seperti ini memberikan informasi-informasi kepada masyarakat cak ini sebenarnya adalah karakter penjaga warung dia punya warung kopi disana yang bertangguh itu siapapun masyarakat juga boleh datang siapa yang mempunyai informasi-informasi bagus itu boleh datang terus kemudian ya karena program dari pemerintah biasanya ada program-program dari pemerintah yang disosialisasi sosialisasikan lewat warung pojok-kepon rojo itu dengan penyampaian karakter penyampaian bahasanya bahasa Jobangan begitu dan ditemani ini teman ini dia dan juga Sevi ini juga penjaga warung juga sama sebenarnya Bapak ngejubah nama karakter bukan bukan Mbak Masli Mbak Syofi kenapa saya mau menjadi penjaga warung disitu penjaga hatiku kan nggak jadi warung ya Tau 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 nama karakter nama karakter nama asli kalau awalnya aku jadi tukang ngodok kopi lingkup pemerintah akhirnya kuala anus betul aku sebelumnya sudah panjang sekali diceritakan jadi memang begini Cak Sarip warung Pojok Kebun Roce itu memang program dari awal dulu era Bupati yang sebelumnya ya program radio kemudian divisualkan ketika waktu itu ada TV lokal divisualkan di sana yang menggagas dulu salah satunya bosnya adalah Cak Kempur waktu itu termasuk nama Gionoi itu pemberian dari Cak Kempur kemudian ya udah awal mulai Mbak Dian sudah karena juga di warung Pojok Kebun Roce itu lengkap entertainnya juga ada sebagai sindet dan beliau berdua ini juga tadi kalau katanya ngodok kopi penjaga beliau berdua juga sebenarnya non seradio jadi basic kita semuanya adalah penyiar radionya ini kita bilang sama yang ditakut dengan gaya yang berdua yang ditakut dengan penyayar ya itu mah ditakut dengan penyayar berarti aku tadi ngomong warung Pojok Kebun Roce ya karena itu gara-gara ini diantikan rotunderedek dan penuh kenangan kan ini untuk menjadi seorang host yang seperti itu dari sejak kandungan sejak kandungan Hai pertanyaannya sudah rasa-rasa bos ya Iya jadi enggak jadi artinya sebenarnya memang sejak SMA sejak SMA itu senang event dulu ada event-event of air gitu sejuga dari dulu memang suka event radio-radio dulu FM itu mendengarkan FM gak seberisik sekarang area dulu itu radio-radio yang saya dengarkan belum cuma ada teknologi internet ya mendengarkan radio-radio Surabaya jadi keren begitu menurut saya nah dari situ kemudian saya kalau kita-cita enggak sih sebenarnya kita-cita enggak sampai kepikiran dalam saya kecil-kecilan saya suruh maju itu nangis pasti kok kalau di sekolah itu kemudian 2007 singkat cerita ya 2007 saya masuk di salah satu radio di sana di tempat saya sebutkan aja kadangnya biasa juga bagi saya radio Citra waktu itu 2007 Citra Wano di Akasa kebetulan langsung ditangani sama teman-teman praktisi radio dari Jakarta dikasih ilmu jurnalistik kemudian juga investigasi ilmu untuk handle acara termasuk announcer radio termasuk bikin produksi dan sebagainya dari sana kemudian saya sampai 2010 kemudian 2010 gabung di Radio Suara Jombang di sana sudah tertempa lagi kemudian diberikan tugas untuk apa ini pos dan lain sebagainya kalau poskini di pos ya mungkin dari secara untuk tidak ya kita mempelajarinya jadi begitu udah kalau Mbak Mbak Sefi Mbak Sefi 2007-2007 itu masuk pertama radio itu Fajar FM kemudian 2008 masuk kita FM 2009 itu masuk di RKPD itu RKPD 2000 berapa terbaru di Lebur ya radinya di satu terus gabung sama Ari juga ini iya sekarang sama kalau dulu beda sebelum sebelumnya kalau saya mulai terjunnya itu masih tidak terlalu jauh dari dunia saya entertain karena sejak SMP kan juga sudah mulai menyanyi di event-event wedding seperti itu terus kemudian di 2008-2008 saya iseng-iseng nyoba ya masuk melamar di Radio Suara Jombang waktu itu enggak ada kepikiran bahkan saya pengen jadi penyiar tuh enggak ada sama sekali enggak ada cuma waktu itu itu yang saya ingat itu kata-kata orangtua saya wala mbak tak juga no sama jadi penyiar penyiar bahasa Jawa Oh iya keinginan orang tua Alhamdulillah kok terus keinginannya terpengaruh iya sekarang jadi penyiar radio salah satunya juga itu membawakan program berbahasa Jawa Gayeng Maren sampai sekarang selamat apakah ada trik khusus selamat malam selamat malam apa belajar ben-ben-bengir suaranya sampai kebasis suaranya penasaran 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 di jama yang sudah serba modern ini kita dituntut harus cepat dan tepat dalam mengerjakan setiap tugas selain itu kita juga harus selalu mengedepankan efektivitas dalam bekerja kita juga diwajibkan memanfaatkan teknologi demi menunjang pekerjaan yang kian bervariasi untuk itu Pratama Computech punya solusinya sistem informasi pelayanan desa merupakan sebuah sistem informasi yang sudah saling terintegrasi dan memiliki beragam fitur untuk menunjang kebutuhan pelayanan di desa aplikasi yang meraih dari sistem ini dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk membuat surat serta mengurus administrasi desa lainnya semua fitur layanan aplikasi tadi bisa dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan anda Gimana? Masih yakin pakai cara yang lama? Masih suka ribet-ribet? Kalau bisa pakai cara yang mudah ngapain pakai cara yang susah? Pratama Computech Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naurutin merupakan program kolaborasi pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jombang dengan kelompok belajar seni Soekar Maju karena si Naurutin ini akan menambah wawasan bagi kita semua ya kan jelta nah tolpa dolor-tolor yang mempunyai usaha atau kreatifitas soko yang ingin bergabung monggo silahkan kita akan bergabung banget apa jenis kita akan bergabung bersama-sama Sinau beras bersama supaya ngertilah ini untuk umum bukan untuk pribadi begitu ya bapak mustakim peradil loan judulnya Sinau Rutin ini Sinau bareng-bareng Monggo bergabung dengan kita Mau ada yang belajar Untuk jadi kru disini Bareng-bareng kita belajar Soalnya ada Cak Santoso Sebagai suhu Dari audio visualnya Cak Santoso Siapa lah ya Cak Pokoknya top Mau ikut bergabung Mau jadi apapun disini Silahkan Sak Jombang Sengenek mbuklu Sinaurutin Gawe goyub kuwabe Sak Jombang Yomekno Sinaurutin Sengkenek gae goyuban Dulur-dulur kuwabe Wes tak antain ini Ayo tak akhiri sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinaurutin Langsung kau meru Kembali lagi Masih di Sinaurutin Parang-parang langsung Alamualaikum Nah Ya apa? Ini yang kurut jalan Itu yang kurut jalan Itu yang kurut jalan Yang kurut jalan Apa yang kurut jalan Suara yang kurut jalan Suruhnya yang kurut jalan Ngebang terus terus itu ya apa ya kalau lo, ternyata yang sama ngedip Pak Gusok, akhirnya ketua bangun budak kayak bahan itu coba dia, kalau dia ngomongan yang ngepaskan, orang itu dibawah orang itu dibawah itu mau asal tapi kan aku, gak nangat gue apa yang ini? apa yang ini? apa yang ini? biasa biasa senengnya hidup, dia lalu program oh gitu ini sih lalu bad gitu apa yang ini? apa yang ini? sama temen-temen sopan sedih nih ini ada yang nom noman apa? yang berdaya berdaya saya ini saya kan nanti ini nom noman yakin aku yang nge-log channel youtube yang pisahli tv itu acara disini aku bisa ke masalah suara ngebas gak? ini karakter dari suaranya ini anugerah ya anugerah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita dan di mindset saya sebenernya suara sing berat ini selalu kenapa gak mesti jadi aku kalau talent-talent sing teko nasional ya dari nasional suara-suara cumpeng mau maaf suara-suara yang gak timbernya berat itu pun juga keren-keren suaranya voice over itu pun juga tapi kecandungannya memang begitu dan sebenernya bagaimana caranya agar kita luas gitu kan ya memang ketika ini apa dulu nih di MC atau di apa atau di luas jadi ketika yang ketika kita MC pun yang pertama itu kita asal terus yang terbang kita jadi asal terus yang terbang di kita kalau masalah suara suara itu pun juga bisa kita lati setiap hari tidak usah kita harus membacakan apa itu membaca scriptnya itu ke tips saya biasanya saya browsing browsing apa itu materi-materi berita saya baca alam news anchor biasanya gitu alam membaca berita itu loh jadi untuk melatih melatih ini kita iya sebenernya ada senangnya juga sih cuman musuhnya harus ngerti lah haming itu loh haming iya haming oh musuh tiga-tiga-tiga lalu bujuku kan senyata terus senyata nangis ini kok pencangus oke terus termasuk terus ketika ada kesempatan bagi teman-teman kalau misalnya ingin mengasah MC pun juga begitu ada kesempatan langsung ambil termasuk juga kalau misalnya ada event-event penyelenggara jangan ini ya jangan pelit ilmu jangan pelit ngasih kesempatan kepada untuk kader-kadernya kalau misalnya untuk host pun juga jadi kita suaranya pun gak usah triak-triak seperti ketika kita MC di acara operasi oh bedanya yang berikutnya berarti ini yang lukerah orang lukerah nah ini biasanya kalau host kalau kata-kata dengaran laki-laki pasti kaya ngekoban nah ini orang-orang ini biasa jadi karena maksir karena benar karena benar karena benar mereka itu di pengguna yang ini itu kepedean ya kalau saya secara pribadi untuk meningkatkan kepedean kalau penyiar itu kan yang didengarkan suara mau kita secara fisik kan tidak dilihat orang nah itu bagi saya sebenarnya modal untuk menambah kepedean karena apa tidak orangnya jadi bagaimana mengasahnya ya itu tadi salah satunya juga sering berlatih awalnya juga memang tidak ada basic sama sekali sebagai seorang penyiar jadi saya itu belajar dari nol itu saat ini dari suara jomba sampai sekarang berlatihnya ya terus disitu mulai program berita entertain semuanya harus bisa karena memang tuntutan pada saat itu jadi harus bisa dulu suaranya juga gak begini iya ngomongnya masih ada karena kebiasaan bernyanyi ya kan saya pun janggung kalau bapak sebi kalau bapak sebi itu kan mergernya sama merkuri jadi datangkan dari orang Surabaya habis itu disana itu disuruh kayak perbanyak kosa kata jadi kan kalau kita banyak kosa kata pengetahuan juga banyak ide-ide untuk menyampaikan sama pendengar itu juga lebih banyak kemudian cara ngomong juga di depan mic itu kita gak boleh kayak kan pendengar mendengarkan suara kita jadi kalau kita sedih atau apa itu kan kelihatan jadi waktu di depan mic itu usahakan kita kayak kelihatan senyum ngomongnya sambil senyum jadi contohnya kayak gini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pendengar kan mendengarkan suara kita kayak happy gitu kan disana iya padahal gak tau ini perasanya seperti apa gak tau pendengar kan taunya suara kita disana nah seperti itu sih pokoknya intinya kan gini kalau menjadi seorang host atau juga pembawa acara penyiar itu saya pribadi prinsipnya itu saya pelat kuning pelat kuning milik umum jadi kalau sudah di studio ketika sudah mulai bersiaran saya ini adalah milik umum mau di rumah ada masalah mau kita ada masalah dengan teman jadi pelat kuning maksudnya adalah saat kita bersiaran itu kita ini milik umum jadi orang mau tanya orang mau gabung kita mau kita ada masalah kita jangan pertunjukkan jangan ditunjukkan gitu loh tetap berikan yang terbaik sampai pun sama ketika senang rutin pas duk ini setiap juga di panggung berarti sampai kudu prinsipnya pelat kuning ketika menurutkan sama kalau itu kan memang apa jenis dikairan iya nah memang memangnya dikairan visual banyak sampai ini kalau itu nanti boleh lah kalau di TV kan boleh sebagai poin tapi agar kita tidak lupa ya buat teman-teman juga agar kita tidak lupa kita memang juga harus memang menghafal jadi kita harus menambah wawasan kita dari mati-matari tadi terus kemudian untuk kata-kata biasanya seringkali wah saya gini kata-kata saya habis makanya perbanyak koketnya perbanyak kata-katanya kalimatnya atau stok kata-katanya itu dengan untuk membaca apa yang dibaca apapun jadi apapun itu untuk menambah pocket kita jadi ketika di depan kamera pun juga kita usahakan kita harus seperti diri tampil maksimal dan jangan kelihatan kalau kita misalkan gerogi pun juga kita cepet atasi karena nggak bisa di apa itu karena dibohongin nggak bisa visual tapi pasti ketika menjadi MC atau host di wedding di acara resmi pemerintah itu dibedakan atau mana? maksudnya dibedakan gimana? maksudnya dari segi pasalnya kalau di wedding sebenarnya ya resmi juga kan terus ada entertainnya jadi di wedding sekarang pun juga kalau misalnya gedung gitu di awal untuk membuka acara secara pun juga kita resmi tapi setelah itu biasanya komposisinya kan saya perform dua lagu saya perform lagi debut vendor kemudian juga entertain ada game dan lain sebagainya itu hanya pengembangan-pengembangan aja sih kalau di pemerintah MC di formal itu memang style-nya juga kita harus formal lihat semuanya lihat acaranya begitu jangan jangan apa jangan berputus asa terus belajar dan kalau misalnya pengen untuk jadi MC profesional ya terus berlatih terus berlatih itu kuncinya dan tambah jangan terbang begitu cahaya ini pertanyaan terakhir ya ini pertanyaan terakhir ya ini sih serius kapan ya di jatuh luar gua coba hahaha hehehe vlog direkter kira-kira camus sambe cak saran ini kita ngapan di jatuh luar 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 jatuh maksudnya suami suami no решил ngomong kalau sakit ketemu lagi na-min-min nau piano nah mm sekarang crime sakit sakit coren lu minggirin karena digiggin dia KI we ke kipak dua ya kipak dua kipak dua kipak dua kipak Pak Jika Anda terlahir bukan memiliki tidak memiliki bakat Tetaplah berlatih dan berlatih agar bisa mencapai apa yang Anda inginkan Jika Anda inginkan, saya inginkan berlatih Jika Anda inginkan, saya inginkan berlatih Sampai saja, jangan menyerah, terus belajar Terakhir, kamu inginkan berlatih Tidak ada di sini Tidak ada di sini Pohon yang penting, konco-konco Sudoyo Kalau misalnya mau ingin terjun ke dunia MC atau host Atau apapun itu di dunia public speaking Pokoknya terus asa, asa jam terbangnya itu penting sekali Dan juga jangan lupa untuk terus memperkaya Sekarang kan banyak sumber-sumber informasi ya Jadi baca-baca itu kemudian ambil Begitu ada kesempatan ambil Sehingga nanti Anda betul-betul bisa tertempa Dan menjadi seorang MC dan host yang profesional Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Sefi Untuk tulung-tulung KB Alhamdulillah Sinaurutin Program kolaborasi penguda Muhammadiyah Dan kelompok belajar seni Soekarmaju Yang belum bersponsor ini Corot Tetap semangat Tetap semangat di Sinaurutin Bapak Ngan Soekarmu Di jaman yang sudah serba modern ini Kita dituntut harus cepat dan tepat dalam mengerjakan setiap tugas Selain itu Kita juga harus selalu mengedepankan efektivitas dalam bekerja Kita juga diwajibkan memanfaatkan teknologi Demi menunjang pekerjaan yang kian bervariasi Untuk itu Pratama Komputaj punya solusinya Sistem Informasi Pelayanan Desa Merupakan sebuah sistem informasi yang sudah saling terintegrasi Dan memiliki beragam fitur untuk menunjang kebutuhan pelayanan di desa Aplikasi yang meraih dari sistem ini Dapat digunakan oleh masyarakat desa Untuk membuat surat serta mengurus administrasi desa lainnya Semua fitur layanan aplikasi tadi Bisa dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan Anda Gimana? Masih yakin pakai cara yang lama? Masih suka ribet-ribet? Kalau bisa pakai cara yang mudah Ngapain pakai cara yang susah? Pratama Komputaj Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naurutin merupakan program kolaborasi pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kapten Jombang Dengan kelompok belajar seni Soekar Maju Karena si Naurutin ini akan menambah wawasan bagi kita semua Sampai jumpa Tidak Tidak Bapak tulur-tulur yang mempunyai usaha Atau kreativitas soko yang ingin bergabung Moga silahkan Kita akan bergabung banget Apa jenis kita akan bergabung bersama-sama Sinau beras bersama Supaya ngerti lah Ini untuk umum bukan untuk pribadi Begitu ya Bapak Mustaakim Radyal Tauan Judulnya Sinau Rutin Sinau bareng-bareng Monggo bergabung dengan kita Mau ada yang belajar untuk jadi kru disini Bareng-bareng kita belajar soalnya Ada Cak Santoso Sebagai suhu dari audio visualnya Capa Cak? Capa Capa? Santoso Siapa lah ya Cak? Hei Pokoknya top, marko top ya Mau ikut bergabung di ma... apa Mau jadi apapun disini silahkan Saak Jombang Sinau Rutin Gawe goyub kuwabeh Hei Saak Jombang Ya makna Sinau Rutin Sinau Rutin Gawe goyuban Dulur-dulur kuwabeh Wis Ayo Tak akhiri sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinau Rutin Gawe goyuban Tidak Sinau Rutin Mb Sinau Rutin Mb ngang sukawuru Terima kasih.